Sementara itu di Jawa Timur, petugas kesehatan bersama pemerintah desa terus memaksimalkan capaian vaksinasi yang masih rendah. Di Jombang, perekat desa masuk ke permukiman untuk membujuk lansia jalani vaksinasi. Petugas pun sempat kerepotan sebab lansia bersembunyi ketika hendak divaksin. Kepala desa Mundusewu Kejamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur, terpaksa memanjat pembatas untuk memastikan keberadaan lansia yang menolak divaksin. Sementara, Babin Sa langsung mengetuk pintu dan mencarinya sampai ke kebun belakang. Setelah bertemu petugas, lansia yang bersembunyi ini mengungkapkan takut divaksin. Petugas pun membujuk dan memberi pengertian agar lansia bersedia vaksin COVID-19. Aksi petugas ini dilakukan untuk memaksimalkan capaian vaksinasi bagi lansia. Pasalnya, di kecamatan Bareng, Jombang, capaian vaksinasi masih rendah di bawah 50 persen. Lansia yang ditemui di rumahnya segera menjalani pemeriksaan. Setelah terpenuhi persyaratan kesehatannya, petugas medis langsung memberikan suntikan vaksin. Anisah Kades Mundusewu mengatakan, gerakan vaksinasi lansia ini dilakukan untuk mendukung capaian vaksinasi. Saat ini di desanya sudah mencapai 54 persen dari target 70 persen. Diharapkan dalam waktu dekat, target capaian bisa terpenuhi. Mesukseskan program pemerintah tentang vaksinasi. Jadi, vaksinasi di kecamatan Bareng kan masih rendah. Kita mempermudah pelayanan untuk lansia. Jadi, sasarannya lansia. Jadi, kita harus datang ke rumah atau door-to-door yang mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin. Umumnya kendala mereka apa, Pak? Tidak mengikuti vaksin sebelumnya? Ya, takut. Jadi, takut. Beritahuak gitu loh. Vaksin meninggal, laksin meninggal. Gerakan vaksinasi COVID-19 ini serentak dilakukan pemerintah untuk menekan penularan virus corona. Petugas terus melakukan vaksinasi bagi kelompok yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Saiful Malimin, JTV Jombang, Jawa Timur.